Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama kami Melinda Store Bandung. Di sini kami akan mereview sebuah amplifier home theater dari Denon seri AFR-X250BT di paket pembeliannya. Yang pertama di sini ada satu buah unit amplifier-nya, kemudian ada satu buah remote, kemudian juga baterai, kemudian kabel power. Antena AF-FM, dan di sini ada buku panduan di tampilan depannya seperti ini teman-teman. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit fungsi tombol fisiknya dan beberapa fitur yang sudah mendukung di amplifier ini. Yang pertama di sini ada knob source select, kemudian di bawahnya ada indikator power, di bawahnya ada tombol fisik power, kemudian di sebelahnya ada headphone jack, kemudian di atasnya di sini ada layar display, kemudian kita ke sini. Di sini ada knob master volume, kemudian di sebelah sini ada beberapa tombol fisik di bawah layar display ini teman-teman. Nah, ini yang pertama adalah tombol tuner pressure channel, ini sebelahnya ada tombol tune, ini untuk mengatur siaran AMFM, kemudian di sebelahnya ada tombol dimmer, ini untuk mengatur kecerahan display. Kemudian di sebelahnya ada tombol status, untuk menampilkan informasi di display, kemudian di sebelahnya ini ada 4 tombol quick select. Nah, di mana untuk memilih bermacam settingan yang telah terregistrasi pada setiap tombol dari sumber input, level, dan mode suara. Dari yang pertama CBL atau SAT, yang kedua DVD atau Blu-ray, yang ketiga game, yang keempat Bluetooth. Nah, di sini juga Denon AF-RX250BT ini sudah mempunyai fitur unggulan. Yang pertama sudah memiliki Bluetooth 4.2, di mana bisa memudahkan teman-teman untuk mengkoneksikannya dengan smartphone teman-teman. Kemudian juga sudah mendukung Dolby Audio, DTS HD, yang tidak diragukan lagi kualitas suaranya. Kemudian di sini sudah mendukung 5 channel dengan power 130 Watt per channel. Kemudian juga sudah mendukung HDMI 5 in dan HDMI 1 out with ARC. Kemudian sudah mendukung 4K video UXD dan XDR. Serta mendukung XD CP 2.2. Kemudian di sini juga memiliki fitur unggulan terakhir yaitu Eco Mode. Di mana Eco Mode ini untuk mengatur daya pemakaian teman-teman sehari-hari. Selanjutnya di bagian belakang. Di bagian belakang di sini terdapat 2 video in dan 2 audio in RCA. Yang pertama kalau video in itu CBL dan SAT. Yang kedua itu media player. Lalu di bawahnya ini ada untuk antena yang tadi yang sudah dijelaskan AM dan FM. Lalu untuk sebelah sini ada video out untuk monitor ataupun TV yang masih menggunakan RCA. Lalu di bawahnya di sini ada pre-out untuk subwoofer aktif. Di sampingnya lagi di sini ada port untuk kabel optik. Yang pertama untuk TV audio. Yang kedua untuk CBL atau SAT. Lalu di sini ada 2 kategori HDMI in. Yang sebelah kiri sini DVD atau Blu-ray dan media player. Ini belum support untuk 4K atau HDCP 2.2. Lalu untuk yang sebelah sini CBL atau SAT, Blu-ray dan game. Ini port ini sudah support untuk 4K atau HDCP 2.2. Lalu untuk di sini ada HDMI out. Ini untuk monitor ataupun TV teman-teman yang sudah support di 4K atau HDCP 2.2 with ARC. Lalu di sini kita untuk output audionya. Karena kita dan amplifier ini drive di 5.1. Di sini maka ada 5 output untuk speaker. Yang pertama itu ada untuk front right dan front left. Lalu di sini ada untuk center-nya. Lalu di sini ada untuk surround, right dan left-nya. Dan speaker-nya untuk teman-teman. Di sini untuk impedance-nya di 6 sampai 16 ohm. Lalu di sini ada port untuk kabel power ya. Lalu setelah ini mungkin akan kita jelaskan juga untuk pengintergasian kabel speaker antara speaker dan amplifier-nya.